Mohamedev, Komandan Brigada Al-Khassam, kini tengah menjadi sorotan. Ia merupakan pentolan Hamas yang paling dicari oleh militer Israel. Namanya kembali diungkit, selesai pasukan Israel mengklaim telah menewaskannya dalam serangan udara di Almawasi Khan Yunis. Dikutip dari Tribun News, serangan yang dilakukan pada Sabtu 13 Juli 2024 itu menewaskan 90 warga Palestina. Selain itu, 300 orang dikabarkan mengalami luka-luka. IDF mengklaim Mohamedev termasuk salah satu dari puluhan korban yang tewas itu. Namun pejabat Hamas membantah kabar itu pada Minggu 14 Juli 2024. Bihaknya menyebut Dev dalam keadaan sehat dan secara langsung mengawasi operasi sayap militer Hamas. Diberitakan sebelumnya Israel mengakui bahwa pemboman di kem Almawasi itu ditujukan untuk membunuh Dev. Pasalnya, muncul kabar di kalangan intelijen Israel bahwa Dev keluar dari terowongan untuk bertemu Komandan Batalion Khan Yunis Raffi Salama. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!